Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdhani menyatakan saat ini kematian akibat kasus demam berdarah dengwi di Jawa Barat sudah melebihi dari tahun 2019. Hal tersebut diperkirakan akibat adanya ketakutan masyarakat berkunjung ke fasilitas kesehatan hingga tidak diperbolehkannya. Fogging dilakukan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Meski hingga saat ini jumlah kasus demam berdarah dengwi atau DBD tidak melebihi tahun 2019, saat ini jumlah kematian akibat DBD di Jawa Barat sudah melewati angka tahun 2019. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdhani menyatakan pihaknya tengah berupaya meningkatkan kembali Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota terkait ancaman gelombang kedua DBD. Masyarakat diduga mengalami ketakutan berkunjung ke fasilitas kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sehingga penderita DBD terlambat ditolong. Selain itu upaya fogging yang biasanya dilakukan jika ditemukan penderita positif DBD pun tidak boleh dilakukan pada saat ini karena banyaknya masyarakat yang harus berdiam diri di rumah. Seharusnya 2020 tidak termasuk ke dalam siklus lima tahunan DBD karena itu sudah dilewati di 2019. Dimana kasus di 2019 itu ribuan, puluhan ribu. Kemudian yang kematiannya juga di atas 100 kalau nggak salah 105 atau 103 yang meninggal. Ya dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Tetapi di 2020 ini kasusnya bisa dibilang tidak terlalu banyak. Masyarakat di Himbau melakukan gerakan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk menggunakan 3M+, yaitu menutup dan menguras tempat penampungan air hingga mendaur ulang barang-barang agar tidak menjadi tempat penampungan air. Budi Hartati, Bandung TV